Hei pemuda-pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. We attached as preamble to our constitution, the Pancasila, the five guiding principles of our national life. First, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. This is a continental conference. Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sheikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here, democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall. Marhanism, socialism, capitalism, communism, in all there are many variations and combinations. But, again, what harm is in diversity, when there is unity and desire. This conference is not to oppose each other, it is a conference of brotherhood. Ladies and gentlemen, all CEOs, good morning. First, on behalf of Indonesian government and the people of Indonesia, I would like to thank you for your coming to my presentation. The picture show you our map of Indonesia, we have population 240 million, and it's like from London in UK to Istanbul in Turkey. The picture show you our map of Indonesia, Number one, please. This is an amazing contest, speaker, host, Bethany. This is with your eyes and come upon my cùng. I barely appreciate your eyes and come upon my footsteps. ini yang saya kasihi saudari-saudari ayam yang elok-elok yang menyempatkan diri berjemur dan menikmati hidangan pangan di halaman ini setelah perjalanan jauh dari drosok saudara-saudaraku yang lain para burung yang berterbangan di pohon-pohon di sepanjang wilayah ngasongan yang hijau pemandangannya karena pohon-pohonnya yang subur dan semoga akan tetap elok serta ramah niluman dalam pembangunan kota-kota yang semakin membagi buta yang paling banyak terlihat berseri-seri sore hari ini adalah saudara-saudara hewanku yang telah dikutuk oleh si maling undang memang tidak menjadi bagi tetapi menjadi pegitar atau kerangkota saudara-saudaraku sekalian mari kita petikan suara pesatuan kita mereka hei pemuda-pemuda Indonesia berapa jumlahmu jawablah kami hanya satu kami mempunyai sebagai preamble kepada konstitusi kita Pancasila, lima prinsipel yang mengatakan hidangan kita First, believe in God Second, nationalism Third, humanity Third, democracy Fourth, democracy Mencoba kita Mencobalah monarchism, theocracy, with innumerable variants, and practically every economic doctrine has its representative in this hall. Marxism, socialism, capitalism, communism, in all there are many variations and combinations. But again, what harm is in diversity, when there is unity and desire. This conference is not to oppose each other, it is a conference of brotherhood. Ladies and gentlemen, all CEOs, good morning. First, on behalf of Indonesian government and the people of Indonesia, I would like to thank you for your coming to my presentation. The picture show you our map of Indonesia. We have population 1,240 million. And the slide from London in UK to Istanbul in Turkey. Saudara-saudara sekalianya, binatang-binatang dari segala penjuru dunia yang terhormat saudara kambing yang datang pada sore hari ini dengan wajah berseri-seri. Yang saya muliakan saudara-saudara bebek yang sudah dipahami berenang-renang di kebun yang asli ini. yang saya kasihi saudari-saudari-saudari ayam yang elok-elok yang menyempatkan diri berjemur dan menikmati hidangan pangan di halaman ini setelah perjalanan jauh dari Drosok, Kulon, Prabowo. Saudara-saudara ku yang lain, para burung yang berterbangan di pohon-pohon di sepanjang wilayah Kasongan yang hijau pemandangannya, karena pohon-pohonnya yang subur dan semoga akan tetap elok serta ramah minuman dalam pembangunan kota-kota yang semakin membangun kita. Wah, sayang sekali yang dipertuan babi tidak hadir sore hari ini. Yang paling banyak terlihat berseri-seri sore hari ini adalah saudara-saudara hewanku yang telah dikutuk oleh si maling undang. Memang tidak menjadi batu, tetapi menjadi pegitar atau kerangkota. Saudara-saudara ku sekalian, mari kita petikan suara persatuan kita. Mereka! Hei, pemuda-pemuda Indonesia! Berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu! Pemuda-pemuda Indonesia! Kami menunjukkan sebagai preamble ke konstitusi kita, Pancasila, lima prinsip yang menguji hidup kita. Pertama, penihan, percaya di God. Pertama, nationalisme. Pertama, Humanity Fourth Democracy Fifth Social Justice Continental Conference Small and great nations are represented here With people professing almost every religion under the sun Buddhism Islam Christianity Confucianism Hinduism Jainism Sheikhism Zoroastrianism Shintoism And others Almost every political faith we encounter here Democracy Monarchism Theocracy With innumerable variants And practically every economic doctrine has its representative in this hall Marginism Socialism Capitalism Communism In all their manifold variations and combinations But Again What harm is in diversity When there is unity and desire This conference is not to oppose each other It is a conference of brotherhood Ladies and gentlemen All CEOs Good morning First On behalf of Indonesian government and the people of Indonesia I would like to thank you for your coming to my presentation The picture shows you our map of Indonesia We have population 240 million And the is like from London in UK to Istanbul in Turkey Jisah Maska Saudara saudara sekalian yang Binatang-binatang dari segala penjuru dunia fantasi Desain sero jagad perbinatang Yang terhormat Saudara Kambing Yang datang pada sore hari ini dengan wajah terserik-terik Yang saya muliakan Saudara-saudara Bebek Yang sudah dipahami kerenang-renang dikembang dengan asli ini Yang saya kasihi Saudari-saudari ayam Yang elok-elok yang menyempatkan diri berjemur Dan menikmati hidangan pangan di halaman ini Setelah perjalanan jauh dari berosok Kulon Progo Saudara-saudaraku yang lain Para burung yang berterbangan di pohon-pohon Di sepanjang wilayah Kasongan yang hijau pemandangannya Karena pohon-pohonnya yang subur Dan semoga akan tetap elok Serta ramah minuman Dalam pembangunan kota-kota yang semakin membangun kita Wah sayang sekali yang diperkuan babi Tidak hadir sore hari ini Yang paling banyak terlihat berseri-seri sore hari ini adalah Saudara-saudara hewanku yang telah dikutuk oleh si maling undang Memang tidak menjadi batu Tetapi menjadi pebikar atau kerakota Saudara-saudaraku sekalian Mari kita petikan suara pesatuan kita Mereka Hei pemuda-pemuda Indonesia Berapa jumlahmu? Jawablah Kami hanya satu Kita mempunyai seperti preamble Untuk konstitusi kita Pancasilah The five guiding principles Of our national life First Belief in God Second, Nationalism. Third, Humanity. Fourth, Democracy. Fifth, Social Justice. Continental Conference. Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun. Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Shikism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here. Democracy, Monarchism, Theocracy, with innumerable variants. And practically every economic doctrine has its representative in this hall. Marhanism, socialism, capitalism, communism, in all their variations and combinations. But, again, what harm is in diversity when there is unity and desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood. Ladies and gentlemen, all CEOs, of the map of Indonesia. We have population 240 million. And it's like from London in UK to Istanbul in Turkey. . 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 Saudara-saudara sekalian Binatang-binatang dari segala penjuru dunia fantasi Desain tero jagad Berbinatang Yang terhormat Saudara kambing Yang datang pada sore hari ini Dengan wajah berseri-seri Yang saya muliakan saudara-saudara bebek Yang saudari pagi ini Berenang-erenang di kebun yang asli ini Yang saya kasihi Saudari-saudari ayam Yang elok-elok Yang menyempatkan diri berjemur Dan menikmati hidangan pangan di halaman ini Setelah perjalanan jauh dari drosok Kulon Prabowo Saudara-saudara ku yang lain Para burung yang berterbangan Di pohon-pohon di sepanjang wilayah Nasongan yang hijau Pemandangannya Karena pohon-pohonnya yang sungguh Dan semoga akan tetap elok Serta ramah minuman Dalam pembangunan kota-kota yang semakin membagi kita Wah sayang sekali yang dipertuan babi Tidak hadir sore hari ini Yang paling banyak terlihat berseri-seri sore hari ini adalah Saudara-saudara hewanku yang telah dikutuk Oleh si maling undang Memang tidak menjadi babi Tetapi menjadi pegitar atau kerangkota Saudara-saudaraku sekalian Mari kita petikan suara pesatuan kita Mereka Hei pemuda-pemuda Indonesia Berapa jumlahmu? Jawablah Kami hanya satu Bersambung Kami bisa menciptakan kemasan kita Pancasila 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 Menurutku Yang pertama Bercaya pada Tuhan Second, Nationalism Third, Humanity Fourth, Democracy Fifth, Social Justice Small and great nations are represented here With people professing almost every religion under the sun Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Shikism, Zoroastrianism Shintoism and others Almost every political faith we encounter here Democracy, Monarchism, Theocracy With innumerable variants And practically every economic doctrine has its representative in this hall Marhanism, Socialism, Capitalism, Communism in all there are many variations and combinations But, again, what harm is in diversity When there is unity and desire This conference is not to oppose each other It is a conference of brotherhood Ladies and gentlemen All CEOs Good morning First, on behalf of Indonesian government and the people of Indonesia I would like to thank you for your coming to my presentation The picture show you our map of Indonesia We have population 240 million And the is like from London in UK to Istanbul in Turkey Thank you Saudara-saudara sekalian Binatang-binatang dari segala penjuru dunia fantasi Desain teror jagad berbinatang Yang terhormat Saudara Kambing Yang datang pada sore hari ini dengan wajah tersedih-sedih Yang saya muliakan Saudara-saudara Bebek Yang sudah dipahami berenang-renang di kebun yang asli ini Yang saya kasihi Saudari-saudari ayam Yang elok-elok Yang menyempatkan diri berjemur Dan menikmati hidangan pangan di halaman ini Setelah perjalanan jauh dari Drosok, Kulon, Prabowo Saudara-saudaraku yang lain Para burung yang berterbangan di pohon-pohon Di sepanjang wilayah kasongan yang hijau Pemandangannya Karena pohon-pohonnya yang subur Dan semoga akan tetap elok Serta ramah nimungan Dalam pembangunan kota-kota yang semakin membangkit Wah sayang sekali yang dibatuan babi Tidak hadir sore hari ini Yang paling banyak terlihat berseri-seri sore hari ini adalah Saudara-saudara hewanku yang telah dikutuk Oleh si maling undang Memang tidak menjadi babi Tetapi menjadi tembikan atau kerangkota Saudara-saudaraku sekalian Mari kita petikan suara persatuan kita Mereka